Halo teman-teman candet mania Indonesia selamat pagi siang sore ataupun malam jumpa lagi bersama saya Om Adil Sasburung nah saya mau sharing sedikit ya tentang pembahasan ekor candet ya teman-teman ya Nah dulu itu saya pernah upload video tentang burung candet saya yang brodol itu ya teman-teman ya yang brodol ekornya rusak karena dulu belum pernah ganti sangkar ya teman-teman dulu sangkarnya masih sangkar besi bulat gitu ya belum saya pindah ke sangkar petak ini sekarang udah saya pindah teruskan ekornya masih rusak ya teman-teman ya dan setelah itu karena ekornya rusak saya memberanikan diri untuk mencabut ekornya teman-teman awalnya sih saya ragu takutnya ekornya enggak tumbuh lagi teman-teman karena kan dulu ekornya tuh masih masih ekor muda teman-teman masih ekor trotol ya Nah sekarang udah ekornya udah agak tua ya teman-teman ya terus saya cabut teman-teman nah ini saya cabut sekitar tiga mingguan ini teman-teman nah tiga mingguan itu udah segini teman-teman tubuhnya teman-teman setelah saya cabut nah nanti saya juga ada tips ya teman-teman ya cara mencabut bulu ekor jendet teman-teman nah jadi tips saya ini sebelum melakukan cabut ekor pada burung jendet yang pertama adalah kita mandikan dulu burung jendetnya gunanya untuk apa supaya burung jendet kita itu tenang ya teman-teman dan juga kita juga basahin di bagian ekornya teman-teman harus basah kuyuk di bagian ekor sampai akarnya teman-teman ya sampai pantatnya ya teman-teman biar dia enggak kesakitan pada saat dicabut teman-teman dan tentunya pada saat kita nyabut usahakan ya pakai kaos tangan ya temen-temen karena jendet itu kalau gigit sakit banget teman-teman bahkan kalau pakai sarung tangan pun masih kerasa sakit kemarin punya saya sampai berdarah juga teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang mau nyabut ekor jendet enggak usah ragu-ragu teman-teman kalau untuk burung jendet ini termasuk sangat cepat teman-teman ya dibandingkan burung-burung yang lain burung jendet ini untuk tumbuh ekornya itu lebih cepat teman-teman biasanya sekitar satu minggu itu udah keluar sedikit ya paling sekitar setengah sentian teman-teman nanti dua minggu itu udah mau agak panjang dikit Nah kalau udah tiga minggu udah segini teman-teman ini udah mulai rapi ya teman-teman ya Nah dan buat teman-teman yang tanya Om dulu kan pakai sangkar besi ya untuk lobet sekarang saya pakai ini kadang kotak ini ukuran 35 x 35 untuk kerucinya ya teman-teman ya untuk kerucinya supaya bulunya itu enggak gampang rusak pakainya lebih enak pakai fiber teman-teman ini fiber ukuran 1,8 fiber ukuran 1,8 nah burungnya udah mulai enak dan ada penilaian juga nih ini kemarin Om kalau dicaput ekornya itu bakalan macet enggak burungnya nah paling macet cuma 1-3 harian teman-teman setelah itu burung juga akan kembali gacor nah ini nyatanya tiga minggu udah mulai gacor terus dan bahkan setelah tiga hari itu burung udah mau gacor banget teman-teman jadi usah takut-takut untuk mencaput bulu burung ekor sendet ya teman-teman ya yang terpenting setelah dicaput itu kita mandikan juga ya mandikan terus setiap hari terus jemur juga jangan ketinggalan terus yang jangan ditinggalkan yaitu di full krodong gunanya untuk apa supaya burung tidak stress teman-teman ya teman-teman ya untuk extra foodingnya kalau bisa ya tambahkan dikit karena kan ada proses dorong ekor ya teman-teman ya supaya untuk merangsang ekor sendet itu akan cepat tumbuh gitu sih teman-teman sekalian nih yang tanya takaran jangriknya berapa om nah kalau punya saya ini takaran jangriknya pagi 8 sore 8 teman-teman nah untuk vitaminnya vitamin gacormek berikan pas waktu sebelum empun vitamin gacormek yang gold cukup dua tata saja ke air minum teman-teman ini burung usia sekitar 7 ke 8 bulan ini masih muda burungnya teman-teman volumenya juga tembus udah mungkin itu aja ya teman-teman sharing saya kali ini tentang burung cendet besok nanti kalau kalau ada pengalaman terbaru nanti saya akan sharing di YouTube saya unsas burung ya teman-teman tapi jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dulu ya dan jangan lupa dibayang ke teman-teman ya supaya video video ini juga bermaket buat gejau mania di Indonesia Oke mungkin itu saja saya airi aja video ini ya teman-teman ya goodbye saya manisus burung see you next time bye